Terdata selama tahun 2021 dan 2022, sebanyak 3036 pekerja migran Indonesia dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sakit. Bahkan banyak diantaranya yang berangkat dalam keadaan sehat dan pulang sudah tidak bernyawa. Bukan tanpa alasan, ribuan warga negara Indonesia tersebut menerima tindak kekerasan di tempat mereka bekerja di luar negeri. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani mengatakan, 95% dari data di atas berangkat melalui jalur-jalur tikus alias PMI ilegal. Lebih sadis lagi, ada 1.421 PMI yang meninggal di tempat mereka bekerja telah diurus oleh BP2MI selama 2 tahun kebelakang. Sama seperti fakta sebelumnya, 95% dari angka tersebut juga merupakan PMI ilegal. Bila dihitung per bulan, ada 54 PMI yang meninggal dalam kurun waktu 2 tahun. Usut punya usut, angka yang fantastis ini merupakan ulah dari para calon atau sindikat PMI. Sebab dalam kurun waktu 2 tahun juga tercatat 2.540 penjagaan keberangkatan PMI ilegal. Mayoritas para calon PMI tersebut disembunyikan terlebih dulu di dalam apartemen, hotel, dan tempat lain yang tidak terendus petugas. Menurut Beni, tidak terlindungi oleh payung hukum yang jelas menjadi alasan banyaknya kekerasan yang diterima PMI. Perlakuan yang tidak pantas didapatkan seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar sebagaimana wajannya, sampai eksploitasi sampai 20 jam kerja. BP2MI pun membentuk satga sikat sindikat yang bisa bergerak ke berbagai penjuru Indonesia. Begitu juga bergerak secepat mungkin bila mana ada laporan dari warga terkait dugaan penampungan PMI ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!